Komedian Entis Sutisna atau yang akrab dipanggil dengan Sule, menasihati Rizky Febian yang dulunya jarang datang ke rumahnya karena kesibukan pekerjaannya. Sule meminta Rizky mengandaikan jika ia berada di posisinya sebagai ayah. Pasalnya, Rizky Febian pernah 2 atau 3 bulan baru pulang ke rumahnya. Sule mengatakan dirinya sebagai ayah memiliki kekhawatiran yang besar jika anaknya tidak pulang ke rumah. sehingga Sule menasihati Rizky untuk bisa membagi waktu untuk keluarga mereka. Dia membenarkan perkataan ayahnya dan meminta maaf. selamat menikmati. Mantan pemeran di opera Vanjava ini pun menyatakan kerinduan pada anaknya untuk sekadar bisa ngobrol dan curhat bareng.